Baik, kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada hari ini kita akan belajar tentang presentasi bisnis atau business presentation. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas how to present company performance. Bagaimana cara menampilkan prokoma perusahaan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silakan di-share. Mungkin bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Oke, kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Pembelajaran kita hari ini tujuannya yang pertama adalah untuk bisa mempelajari, membahas istilah-istilah dan ungkapan yang sering digunakan. Pada saat kita mempresentasikan performa perusahaan. Yang kedua adalah kita bisa membaca dan menerjemahkan atau menjabarkan data untuk performa perusahaan. Dan kemudian kita presentasikan. Ini target pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ada beberapa ungkapan penting yang perlu kita pelajari pada saat kita mau mempresentasikan performa perusahaan. Kita mulai dengan ungkapan atau istilah seperti ini. Ini untuk data yang menunjukkan peningkatan. Ini kita bisa gunakan beberapa kata kerja. Misalnya, recover, membaik. Rocket, merocket, naik pesat. Kemudian, shower, shower, melonjak. Atau kata-kata lain yang mempunyai makna meningkat. Misalnya, grow, edge up, improve, incline, increase, rise, go up. Nah, ini kata-kata yang mempunyai, secara umum mempunyai makna sama yaitu meningkat atau naik. Kemudian, untuk data sebaliknya yang menunjukkan penurunan, kita bisa gunakan beberapa kata. Misalnya, dive, edge down, plummet. Plummet ini turun dusty, setelah jerembab gitu ya. Sama seperti dip. Secara umum, kita bisa gunakan kata-kata lain. Misalnya, decline, decrease, drop, fall, atau go down. Nah, ini beberapa contoh yang kita bisa gunakan. Baik, selanjutnya, untuk data seperti ini. Data mencapai puncak, kita bisa ungkapkan dengan istilah reach a peak. Reach a peak. Atau mencapai puncak. Sedangkan, untuk data yang menunjukkan performa mendatar, tidak naik, tidak turun, ini kita sebut sebagai remain constant. Remain constant, atau stable, atau flat, atau stay the same. Untuk kondisi seperti di gambar ini, jadi setelah data mendatar, kemudian ada penurunan, ini kita sebut sebagai reach a plateau. Reach a plateau. Kemudian, untuk data yang tidak mengalami perubahan sampai akhir satu periode, sampai akhir ya, ini membedakan dengan yang remain stable tadi. Kalau sampai pada akhir periode, misalnya penjualan, tidak ada perubahan, ini kita sebut sebagai level off. Level off. Nah, selanjutnya, kondisi naik-turun ini, secara umum kita sebut sebagai fluctuate. Fluctuate. Atau fluktuasi. Naik-turun. Kita lanjutkan. Untuk kondisi seperti ini, artinya data naik-turun, naik-turun, ini kalau kecenderungannya naik, maka ini kita sebut sebagai get an experience. Increasing or upward trend. Experience, increasing or upward trend. Jadi, kita mendapatkan atau mengalami kecenderungan untuk naik, increasing atau upward. Increase, upward ini bisa kita ganti dengan kata lain yang sepadan. Kalau sebaliknya, trend menurun, tentunya bisa kita ungkapkan dengan get decreasing trend, experience, downward trend, dan sebagainya. Kata-katanya bisa kita gantikan dengan yang kita gunakan tadi, yang menyatakan meningkat atau menurun. Selanjutnya, peningkatan atau penurunan tadi, fluktuasi tadi bisa kita ungkapkan dengan penggunaan kata kerja. Misalnya, half, naik setengah, atau double, naik dua kali lipat, triple, quadrival, increase tenfold, sepuluh kali lipat, tenfold. Selanjutnya, kalau turun, ya decrease tenfold, decrease fivefold. Seperti itu, atau kita bisa gunakan prepositions, misalnya by, grow by 15%, tumbuh sekitar, atau tumbuh pada angka 15%. Dan yang terakhir, misalnya, increase from 900 to 1000, dari hingga. Baik, kita juga bisa menggunakan kata sifat, adjectives, atau keterangan kerja, atau kata keterangan, adverb. Dan perubahannya hanya menambahkan li pada adjective, pada kata sifat, walaupun tidak berlaku pada semua adjective. Contohnya begini, rapid, kata sifat berarti cepat atau pesat. Untuk menggunakan adverb, kita bisa gunakan rapidly, menunjukkan cara. Rapidly, bagaimana penggunaan adjective dan adverb bisa kita pelajari pada channel saya yang lain. Adjective dan adverb. Dramatic, dramatically, sharp, sharply, dan seterusnya. Ini penggunaan adjective dan adverb untuk menyatakan kondisi performa perusahaan. Bisa kita baca dan pahami satu-satu di sini. Kemudian, yang perlu kita perhatikan adalah, bahwa seperti biasa, pada umumnya, kita harus perhatikan penggunaan tensis, kata sifat, dan ataupun kata keterangan, adverb, pada saat kita membuat kalimat-kalimat untuk presentasi. Terutama tensis, ini karena dia menunjukkan perubahan kata kerja, dan bukan hanya perubahan kata kerja, tapi dia menunjukkan kapan waktu performanya terjadi. Misalnya begini, kalau kita mau menyatakan tentang satu periode sejak, maka kita akan menggunakan perfect tense. The sales have increased rapidly by 30 units since January. Untuk menyatakan sejak January, maka tensisnya have increased. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita mau menyatakan hanya bulan lalu saja, maka kita concern dengan past tense. We got, we got some dramatic loss last month. Jadi bukan we have got, karena kita hanya bicara past tense. Contoh praktisnya seperti ini. Tahun lalu, maka kita gunakan past tense juga. Last year, our profit dropped. Hanya menggunakan yang kita sebut pop 2. Got, drop, kalau kalimat pertama tadi, have increased. Perfect tense. Dan seterusnya, kita perhatikan juga bagaimana menggunakan rapidly, slightly, gradually, dramatic. Ini penting untuk ketepatan kalimat yang kita buat. Baik, jadi kita akan coba membaca dan menerjemahkan data sales report dari ketuban AIR ini ke dalam bentuk presentasi. presentasi sederhana. Saya akan bacakan contoh presentasi singkatnya, membaca data performance ketuban AIR ini. Silakan diperhatikan penggunaan kalimat-kalimatnya, terutama kata kerja, kata sifat dan kata keterangan. Dan yang tidak kalah penting, silakan diperhatikan pengucapan kata-kata yang kita gunakan pada presentasi singkat ini. jika ini berlari, kita berharga di 20-tm di akhir-month, dan di往-M, dikaitannya diperhatikan ke 40-tm di rentasi. , dikaitannya diperhatikan, diperhatikan diperhatikan ke 10-tm di April. Ladies and gentlemen, due to our massive promotion program, we experienced a rapid increase in July and reached a peak in August by 110 million ticket sale. However, as you know, the world experienced a pandemic of Chantengan or Sorto disease as the result our sales went down in September and dramatically dropped to 70 million in October. Nevertheless, we are lucky I think because finally our sales leveled top in November and December in 70 million ticket sales while other companies got bankrupt because of the pandemic. Demikian kalibatnya, ini saya sajikan terjemahannya, silakan untuk dibaca jika perlu untuk mengetahui beberapa kata yang mungkin baru. Oke, itu yang bisa saya share, bisa kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Thank you for learning with me and goodbye.